Pesaing Honda Vario 125 dan Yamaha Lexi telah hadir. Yaps, motor tersebut adalah Piuso Speedfig. Kesan sporty, ditunjukkan kuat dengan adanya 3 sirip besar di bagian dada. Sirip bagian atasnya juga berguna sebagai DRL. Di bagian bawah, ada 2 buah lampu utama, dengan lampu LED proyektor. Lampu depan skutik ini, menggunakan model proyektor ganda. Kemudian pada lampu belakang, terdapat 3 lampu LED bar. Selain itu, behel belakangnya juga memiliki model yang keren, berbentuk bilah pipih dengan tiang ganda. Jok skutik ini, juga menggunakan 2 pelapis, seperti jog mobil sport, dengan lapisan kasar di depan, dan halus di belakang. Untuk pengereman, Piuso Speedfig 125, menggunakan kombi brake, seperti pengereman pada Honda PCX. Yaitu menggunakan cakram bergelombang depan-belakang, di jepit kaliper 3 piston depan, dan single piston di belakang. Piuso Speedfight, menggunakan mesin dengan nama Smart Motion. Mesin ini, menghasilkan tenaga sebesar 11 DK pada 7.400 RPM, dan torsi puncak sebesar 10,8 N pada 5.600 RPM. Mesin tersebut, juga sudah lolos standar emisi Euro 4. Agar lebih responsif, motor Piuso ini, disematkan teknologi Sinerjack ACG. Teknologi ini, otomatis memutus arus pengapian ke aki, ketika akselerasi dan deselerasi, dan hanya memberi arus saat cracing saja. Fitur skutik ini juga sudah lengkap, seperti panel instrumen full digital yang sangat informatif, dan adanya panel port USB, untuk charging smartphone. Piuso Speedfight, dibanderol dengan harga Rp 39,4 juta. Menurut kalian, apakah skutik ini dapat menggeser posisi Honda Vario 125 dan Yamaha Lexi, di hati pecinta motor roda 2?